Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A57 atau CPH2387 setelah di-reset dia minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya Oke di video kali ini kita akan membuatkan tutorial ya teman-teman ya bagaimana cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A57 atau CPH2387 dengan versi Androidnya 14 dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Juni 2025 ya teman-teman ya oke jadi sejak video ini kita upload ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Oppo A57 ya teman-teman ya oke disini masih ada ikon kamar gembuk dan ini sudah kita semuanya ke jaringan Wifi ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya siapkan terus jangan di skip biar tidak gagal pamit teman-teman ya oke let's go Assalamualaikum selamat datang di channel seni dan teknologi teman-teman ya oke di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara bypass FRP akun Google atau cara menghapus akun Google pada HP Oppo A57 atau CPH2387 teman-teman ya oke bisa kita lihat ya jadi setelah di-reset dia minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya dan bisa kita lihat ya pada pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembuk ya ini menandangkan kalau HP ini terkunci akun Google ya dan disini sudah kita sambungan ke jaringan Wifi karena ini adalah cara atau syarat untuk membaipas FRP akun Google ya teman-teman ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya oke langsung saja ya kita mulai ya pastikan kita sudah sambungan ke jaringan Wifi ya jadi syarat pertama kita harus menyambungkan ke jaringan Wifi atau hotspot juga bisa ya kebetulan disini sudah kita sambungan ke jaringan Wifi ya teman-teman ya oke langsung saja di tampilan ini kita pilih kembali-kembali terus ya hingga ke tampilan sambungan ke jaringan Wifi ya teman-teman ya kalau metode lama kan bisa ya kita gunakan metode ini ya disamping sebelah kanan ini kita pilih lingkaran lalu kita coba bagikan atau kita share nah ini oke bisa kita lihat ya metode lama disini sudah tidak ada lagi untuk tampilan Nearby ya teman-teman ya oke jadi metode ini sudah tidak work lagi teman-teman oke selanjutnya kita pilih kembali-kembali terus hingga ke tampilan pilih bahasa ya oke nah ini di tampilan pilih bahasa ini langsung saja kita pilih panggilan darurat ya teman-teman ya oke nah ini sebelah kiri bawah ya kita pilih saja langsung panggilan darurat ya teman-teman ya pokoknya disimak terus ya jangan di skip biar tidak gagal paham ya nah ini kita pilih panggilan darurat oke selanjutnya di tampilan ini kita ketikkan bintang pager 899 pager ya bintang pager 899 lalu kita pilih pager ya teman-teman ya oke maka selanjutnya akan ada tampilan after sale page seperti ini teman-teman ya oke di tampilan ini langsung saja selanjutnya kita pilih manual test ya teman-teman ya oke jangan sampai keliru ya teman-teman ya kita pilih saja langsung di tampilan ini ya kita pilih manual test nah ini nomor 4 dari atas ya teman-teman ya oke langsung saja kita pilih manual test Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Di tampilan ini kita geser ke kiri hingga ke tampilan kamera Lalu disini kita pilih kamera tes ya teman-teman ya Nah ini kita pilih kamera tes Oke selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Di tampilan demo of service ini kita pilih saja oke Nah ini kita pilih oke Kita tunggu Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Kita pilih saja izinkan yang atas Kita izinkan lagi Maka selanjutnya akan ada tampilan kamera seperti ini Lalu selanjutnya disini langsung saja kita buat ambil gambar Atau kita foto ya Asal jepret saja tidak apa-apa ya teman-teman ya Ini untuk syarat ya Oke setelah kita ambil gambar selanjutnya kita cek untuk hasilnya teman-teman ya Kita buka di sebelah kiri ya Nah ini kita buka dulu untuk di hasil fotonya Oke selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Lalu disini kita pilih saja setuju dan lanjutkan ya teman-teman ya Di tampilan ini kita pilih setuju dan lanjutkan Selanjutnya disini kita bisa pilih bagikan Oke sebelah kiri ini ya Lalu disini kita geser ke kiri lagi ya di tampilan ini ya Oke kita pilih google telusuri gambar ini ya teman-teman ya Oke kita fokuskan dulu Nah ini kita pilih google telusuri gambar ya Pokoknya jangan sampai keliru ya teman-teman ya Disimak dengan baik ya Oke langsung saja kita pilih google telusuri gambar ya Oke nah ini kita pilih Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Kita tunggu sebentar Masih proses loading di tampilan google line nih teman-teman ya Oke selanjutnya di tampilan google line ini kita pilih sebelah kanan atas ya Ada titik tiga ini teman-teman ya Oke langsung saja kita pilih Lalu kita pilih persyaratan layanan yang paling bawah ini ya Oke Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan chrome seperti ini Disini kita tunggu ya Kita pilih gunakan tanpa akun yang bawah Nah ini Oke selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini teman-teman ya Di tampilan ini kita sentuh sedikit ya di bagian atas Karena tertutup dengan notif ini teman-teman ya Oke nah seperti ini Lalu disini kita pilih kotak-kotak kecil ini ya Di samping login ini ya Nah ini kita klik saja kotak-kotak kecil ini ya teman-teman ya Oke Lalu disini kita tunggu ya Nah ini kita pilih telusuri ya Atau ikon google ini kita pilih saja ini Telusuri G ini ya teman-teman ya Oke kita fokuskan dulu Kita pilih google telusuri ya atau ikon google ini teman-teman ya yang tengah atas Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Lalu disini kita ketikkan saja ADD room bypass ya Jangan sampai keliru untuk pengetikannya Oke kita ketikkan saja ADD room bypass Nah ini sudah tampil ya Seperti ini pengetikannya jangan sampai keliru Lalu langsung saja kita pilih yang paling atas ADD room bypass Oke nah ini teman-teman ya Kita pilih saja Selanjutnya disini kita pilih yang paling atas ADD room bypass google account 2025 Nah ini teman-teman ya Oke kita tunggu Selanjutnya kita sudah dibawa ke tampilan beranda dari ADD room Oke kita geser ke bawah Ini ada iklannya kita hilangkan Kita geser ke bawah ya Lalu kita pilih setting Oke Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan Dari HP Oppo A57 ya Oke selanjutnya disini kita scroll dulu ke bawah ya teman-teman ya Kita cek tentang perangkat ya Nah ini tentang perangkat Bisa kita lihat disini untuk nama perangkatnya Oppo A57 ya Nah ini Oppo A57 atau CPH 2387 Nah ini teman-teman ya Dengan versi Androidnya 14 Oke Dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Juni 2025 ya teman-teman ya Sejak video ini kita buat Ini adalah tingkat patch keamanan terbaru ya Dari HP Oppo A57 ya teman-teman ya Oke untuk memastikan kita bisa kembali dulu ya teman-teman ya Kita cek apakah ada pembaruan untuk perangkat lunaknya teman-teman Apakah ada tingkat patch keamanan terbaru Dari HP Oppo A57 kita pilih kembali dulu Kita scroll ke atas Nah ini kita klik color OS Oke kita cek dulu ya teman-teman ya Untuk memastikan ya Oke Karena disini ada tingkat patch keamanan terbaru Nanti kalau ada langsung saja kita buatkan lagi ya Oke Kita ketuk lagi Masih proses ya Oke kita tunggu Nah ini bisa kita lihat ya Disini sudah versi yang terbaru ya teman-teman ya Jadi sejak video ini kita buat Ini adalah tingkat patch keamanan terbaru Dari HP Oppo A57 ya Dan metode ini nanti kalian bisa terapkan Di HP Oppo tipe lainnya ya Dengan tingkat patch keamanan terbaru sekalipun ya Oppo A17, A18 dan lain sebagainya ya Oke Selanjutnya kita buka pengaturan lagi Lalu kita scroll ke bawah Kita pilih layar awal dan layar kunci Kita tunggu Lalu disini kita pilih tata letak layar awal Oke kita tunggu Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan homescreen Atau tampilan awal ya Dari HP Oppo A57 Namun jangan senang dulu Ini belum berhasil ya teman-teman ya Belum ada separohnya Bisa kita lihat ya Di sebelah kiri atas masih ada ikon gambar gembok ya Aduh kepencet Oke Di sebelah kiri atas ya Nah ini masih ada ikon gambar gembok Dan di bagian bawah Hanya ada tombol kembali ya Ini menandakan kalau ini belum selesai teman-teman ya Oke langsung saja kita lanjutkan tutorialnya Lalu di tampilan ini kita pilih folder alat bantu ya Nah ini teman-teman ya Selalu kita pilih clone phone Nah ini yang tengah ini Maka selanjutnya akan ada tampilan clone phone seperti ini Disini ada dua pilihan ya Warna silver dan biru ya Disini kita pilih saja yang warna biru Ini adalah perangkat baru ya teman-teman ya Nah ini kita klik saja Lalu disini kita izinkan Kita izinkan lagi Maka selanjutnya akan ada tampilan migrasikan data diri Disini ada tiga pilihan ya teman-teman ya Lalu disini kita membutuhkan satu HP pembantu ya Saran saya untuk HP pembantunya Kalian kalau ada gunakan HP Oppo Jika tidak ada kalian bisa gunakan Xiaomi teman-teman ya Atau gunakan HP Vivo juga bisa teman-teman ya Jadi jika kalian menggunakan HP Oppo atau Realme Kalian bisa pilih yang atas Jika menggunakan Xiaomi atau Vivo Kalian bisa pilih Android lainnya yang tengah Atau jika kalian menggunakan iPhone Kalian pilih yang bawah teman-teman ya Karena disini nanti kita akan menggunakan HP Vivo Jadi nanti kita pilih Android lainnya yang tengah teman-teman ya Oke kebetulan disini kita menggunakan HP Vivo V50 ya Oke ini pakaian sendiri teman-teman ya Lalu di HP pembantunya atau di HP Vivo ini Kita downloadkan ini teman-teman ya Oppo Clone Phone ya Kita buka dulu di Playstore ya Oke kita downloadkan dulu Oppo Clone Phone ya Oke saran saya jangan gunakan HP luar ya Karena nggak ada tampilan Oppo Clone Phone Yang di bawahnya itu ColorOS ya Oke langsung saja kita ketikan Oppo Clone Phone Di Playstore ya teman-teman ya Oke Oppo Clone Phone jangan sampai keliru Oke langsung saja kita download Ingat ya teman-teman ya Pastikan yang kalian download e-iconnya Atau tulisannya itu di bawah Oppo Clone Phone Ini ada tulisan ColorOS ya Nah ini teman-teman ya bisa kita fokuskan ya Nah ini bisa kita lihat ya Di bawahnya ada ColorOS ya Jangan kalian download yang lain ya teman-teman ya Agar tutorialnya itu sama persis ya Oke langsung saja kita download Kita tunggu hingga proses downloadnya selesai teman-teman ya Oke pokoknya disimak terus ya Jangan di skip biar tidak gagal paham ya Karena memang prosesnya agak lumayan panjang ya Oke sudah selesai langsung saja kita buka Untuk Oppo Clone Phone ya teman-teman ya Oke kita pilih setuju dan lanjutkan Lalu kita pilih scan the QR code Lalu kita pilih ok Lalu kita pilih the auto reset Yang sebelah kanan ini kita izinkan Maka akan ada tampilan kamera pemindah seperti ini Lalu di HP Oppo A57 nya kita pilih Android lainnya ya teman-teman ya Yang tengah karena kita menggunakan HP Vivo ya Kita tunggu Lalu selanjutnya tinggal kita scan kan saja seperti ini ya Oke sudah saling menghubung kita tunggu ya Selanjutnya di HP Vivo nya kita pilih berikutnya ya teman-teman ya Oke kita izinkan Kita pilih pengaturan Lalu kita centang pada Oppo Clone Phone nya Oke nah ini kita centang kita pilih kembali Kembali lagi Kita pilih hubungkan Kita tunggu Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Lalu disini kita pilih saja berikutnya Di HP pembantunya Kita pilih pengaturan Lalu kita centang Kembali lagi Kita pilih berikutnya lagi Kita pilih pengaturan Kita centang lagi Kembali lagi Kita pilih berikutnya Kita izinkan Ngizinkan terus Oke selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Masih mempersiapkan data Kita tunggu ya Nah ini selanjutnya setelah tampil seperti ini Kita hilangkan centang di pojok kanan atas ya Nah ini Lalu disini kita pilih file yang paling terkecil ya teman-teman ya Ini untuk syarat migrasi data ya Disini kita cari file yang paling terkecil Contohnya disini Kita pilih log panggilan ya teman-teman ya Nah ini kita centang pada log panggilan Oke setelah kita centang Lalu tinggal kita pilih saja berikutnya ya Oke jadi file kalian pilih saja yang paling terkecil ya Untuk filenya ya Ini untuk syarat migrasi Lalu kita pilih berikutnya Kita pilih the authorities Lalu kita izinkan Oke selanjutnya disini kita centang ya Saya telah memahami Nah ini kita centang Lalu selanjutnya tinggal kita pilih saja Mulai migrasi Maka dia langsung proses mengirim ya teman-teman ya Kita tunggu Bisa kita lihat disini transfer selesai Dan disini tugas HP pembantunya sudah selesai teman-teman ya Kita pilih selesai Lalu kita selanjutnya bisa fokus pada HP Oppo A57 ya Bisa kita lihat ya migrasi selesai Lalu selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai Di HP Oppo A57 ini teman-teman ya Oke Lalu ada tampilan metode buka kunci Bisa kita lewati saja Disini lalu kita pilih selesai Kita tunggu Selanjutnya di tampilan color OS Langsung saja kita pilih memulai teman-teman ya Oke Nah ini Kita tunggu sebentar Masih proses Oke Bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Oppo A57 Setelah kita bebas FRP akun google nya teman-teman ya Prosesnya lumayan panjang Jadi saya harap jangan skip ya teman-teman ya Biar tidak gagal paham Selanjutnya ini adalah file log panggilan yang kita kirim tadi ya Jika kalian takut HP pembantunya gabung disini Untuk data-datanya kalian bisa hapus Atau nanti kalian bisa riset saja teman-teman ya Oke Selanjutnya bisa kita cek di pengaturan ya teman-teman ya Oke Nanti kalian bisa riset saja langsung Jika memang kalian takut data pembantu HP pembantu Masuk atau gabung di HP ini teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini sudah bisa kita riset ya teman-teman ya Jadi seperti ini teman-teman ya Cara bebas FRP akun google Atau cara menghapus akun google pada HP Oppo A57 Dengan tingkat patch keamanan terbaru ya 1 Juni 2025 ya teman-teman ya Nah ini untuk nama perangkatnya Oppo A57 Atau CPH 2387 ya Untuk versi Androidnya 14 Dan untuk tingkat patch keamanannya bisa kita lihat disini ya 1 Juni 2025 ya teman-teman ya Ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Oppo A57 ya Dan metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo tipe lainnya Dengan tingkat patch keamanan terbaru sekalipun ya teman-teman ya Bisa di HP Oppo A17, A18, A3X, A60 atau Oppo lainnya teman-teman ya Oke gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi Taufiq Walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton